Halo Halo selamat datang kembali channel Babu Jerman saya mau kerja nih Aduh nih hari ini ramai banget ya kenapa ya mungkin karena apa ya kayak lockdown itu nggak dibilang buka juga enggak ya tapi emm parkir saya rada-rada parah ya saya hari ini kerja siang dan menjelang sore sekarang jam jam 2 siang dan saya sebetulnya bisa mulai kerja tuh setengah empat sebetulnya ya cuma saya bisa nge-track gitu jam tiga lewat lah tiga seperempat tapi saya bete banget di rumah saya bosen jadi saya mau lebih cepet saya udah bisa belanja nih ya udah muter-muter eh hari ini saya mau ngomongin tentang sedikit eh apa namanya bagian dari pekerjaan saya dimana saya sekarang hari ini ya sejak Senin kemarin sih jadi seminggu ini saya kerjanya tuh ngajarin ini ngajarin kemarin pegawai baru ya jadi saya kan sebenarnya baru juga ya baru setahun nah kemarin saya tuh ketemu sama temen saya yang masukin saya ke tempat kerja ini ya jadi saya ketemu dia tuh saya cerita loh lu kok baru ini ya baru kerja sekarang Iya dapat jadwal sore nih gitu nah terus eh saya cerita kalau saya harus harus ngajarin yang baru terus dia kaget dia bilang loh lu kan baru disini baru gue masukin dia juga kan eh ini ya kerjanya sama terus ya biasanya kan yang harus ngajarin gitu yang udah puluhan tahun bukan lah disitu bukan yang baru satu tahun biasanya gitu kan cuma mungkin karena prestasi ceila prestasi lagi ya memang akhir-akhir ini memang prestasi saya lumayan bagus kan sampai saya dikasih itu kan eh ujian khusus sama bos saya ya kan nah dan saya dipercaya untuk mengajar yang baru-baru gitu padahal saya bukan eh bukan ini ya bukan pekerja tetap di satu stasiun gitu ya maksudnya kalau saya satu tempat itu saya pegang sendiri gitu pasti saya wajar lah kalau saya ngajar karena saya tahu betul kan seluk beluk di tempat itu masalahnya saya kan main celok main celok main celok sana main celok sini dan di tempat itu saya tuh cuma seminggu sekali kerjanya dan saya waktu itu juga waktu saya eh baru masuk disitu juga saya cuma satu kali diajarin ya kan mungkin eh ya karena nggak ada lagi kali ya yang tahu disitu dan yang biasa disitu juga eh lagi masuk rumah rumah sakit ya tadinya saya pikir masih ada waktu satu satu hari kan eh satu hari masuklah kau ya jadi saya pikir loh inilah apa namanya eh sebelum dimasuk rumah sakit bisa lah ngajar masih ada waktu satu satu minggu ternyata enggak gitu ternyata saya dapet kejutan saya yang harus ngajarin ya udahlah saya sebetulnya enggak perin tapi ya saya bilang ya saya nggak tahu nih saya bilang ya pasti bisa lah dia bilang begitu nah terus eh masalahnya gini bukan cuma saya sebagai orang yang baru satu tahun kerja di tempat itu tapi juga saya baru banget di Jerman dan di Jerman tuh saya baru pertama kali kerja ya oke lah katakanlah saya cepet bisa gitu ya cepet belajar tapi nggak pede juga ya kalau saya ngajarin orang yang umurnya jauh di atas saya gitu kan kesannya tuh kayak saya yang ngajarin orang bule cara bersih-bersih gitu cara ngerjain kerjaan bersih-bersih gitu kan padahal saya sebagai orang Indonesia tuh bukan orang yang ahli dalam bidang bersih-bersih gitu saya enggak pernah kepikir dulu bakalan jadi babu jadi cleaning service kerja bersih-bersih karena saya tuh orangnya dari dulu tuh selebor bukan cuma selebor ya tapi saya tuh kayak yang apa ya enggak jorok tapi juga enggak enggak bersih-bersih banget enggak rapi-rapi banget gitu jadi saya tuh kalau enggak harus gitu kalau kalau nggak terpaksa tuh males gitu bersih-bersih ya namanya juga kita punya rumah juga kacau ya boro-boro mikirin bersih-bersih beres-beres rumah gitu bisa makan hari itu juga udah kita udah mikirinnya hal-hal yang lain gitu yang lebih penting menurut kita ya nah nah terus eh waktu saya memutuskan untuk mencoba karir sebagai babu sebagai cleaning service sebetulnya saya tuh nggak nggak pede banget karena apa waktu saya menikah ya baru-baru nikah nih sama suami saya suami saya tuh berasal dari keluarga yang ibu rumah tangganya dalam arti kata mama mertua saya ya itu tipe ibu rumah tangga Jerman banget yang yang rapi banget yang bersih banget yang betul-betul 100% mengabdikan dirinya menjadi ibu rumah tangga jadi semua urusan rumah tangga tuh di tekel sama beliau dia bersih banget pokoknya nggak bisa lihat sedikit aja kotoran gitu di langsung bersihin gitu bukan tipe orang yang suka nunda-nunda pekerjaan gitu misalnya dia lihat sesuatu ah nanti aja enggak saat itu juga detik itu juga harus diberesin sampai sekarang begitu jadi itu paling enggak tahan lihat misalnya mejanya udah lusuh nih minta tolong di di chat lagi cepet gitu harus harus gitu nggak kayak saya kan misalnya ada saya udah berapa bulan nih eh pipa eh pipa apa sih namanya tempat cuci piring di rumah saya tuh mantep gitu cuma saya pikir nggak ada yang sempet suami saya nggak sempet kerja ya udah saya biarin aja kalau seandainya itu mertua saya nggak bakalan sampai berlarut-larut sampai berbulan-bulan begitu ada masalah langsung gitu harus saat itu juga diselesaikan pokoknya nggak boleh jadi dari latar belakang begitu kan eh waktu saya nikah sama suami saya tuh suami saya otomatis karena udah biasa lihat ibu rumah tangga yang serba bersih serba cepet gitu ya serba teratur sementara saya tuh udah biasa banget nggak peduli gitu sama keadaan rumah apalagi waktu itu saya nggak lah menikah langsung punya anak gitu dalam waktu tiga tahun tuh anak anak saya udah tiga gitu kan bayangkan punya anak kecil bayi-bayi tiga ya tiga balita gitu kan bayangkan saya nggak 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 ngemikir bagaimana cara bersihin rumah nggak nggak kepikiran terus akhirnya suami saya nyeletuk karena memang suami saya kerja tinggal di Indonesia gitu ya dan sebelum nikah sama saya juga beliau tuh udah merhatiin orang Indonesia tuh nggak bisa bersihin meja atnya tuh nggak nggak bisa kalau orang Jawa tuh bersih meja tuh harus bener-bener di apa ya di di apa sih namanya di pakai air tanah sabun pokoknya bersih banget gitu kalau kita kan ya asal dilap aja gitu kan jadi dari situ diambil kesimpulan bahwa orang Indonesia itu nggak bisa membersihkan dengan sempurna dengan semestinya gitu terus dia ngomong sama saya kayak begitu orang Indonesia tuh nggak bisa bersih-bersih-bersih ya nggak bisa bersih seperti profesional seperti bagus gitu saya tersinggung saya bilang kalau kamu merasa yang kamu yang paling bisa paling profesional paling bisa bebersih kerjain sendiri akhirnya selama lima tahun pertama tuh kita nikah tuh suami saya yang yang dapat tugas ngosekin WC karena saya kagak mau dia kemakan omongannya sendiri dia harus melakukan itu tapi akhirnya udah anak udah gede ya sudah anak udah di atas lima tahun tuh saya mulai punya waktu dan akhirnya ya saya pikir suami saya udah kerja juga gitu kan masa sih harus ngosekin WC juga akhirnya saya lah yang turun tangan semua urusan rumah tangga saya tackle tapi untuk bekerja sebagai babu profesional tuh sama sekali tidak pernah terpikir dalam binak saya sampai akhirnya kami pindah ke Jerman saya itu udah 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 deg-degan gitu pindah ke Jerman saya takut banget nanti tiba-tiba mertua saya nongol dan lihat kondisi rumah saya bagaimana gitu akhirnya betul ya maksudnya enggak beliau enggak ini sih enggak pernah berani terus terang misalnya ya tapi kayak misalnya kalau saya di kontrakan lama tuh kan barang-barangnya bekas-bekas semua bekas-bekas orang gitu kalau udah udah sobek ya udah gitu ya saya biarin aja sobek gitu kan sama mertua saya di jahitin gitu kayak misalnya kursi sobek sedikit di jahitin gitu nggak bisa lah lihat sesuatu itu tidak eh tidak bener posisinya gitu terus pernah suatu waktu ada iklan kursus-kursus eh apa ya kursus apa sih namanya kursus kayak kursus me ya kursus apa sih namanya ya kalau disini gitu ya jadi bersih bersihin dan mengurus rumah gitu karena kursus begini biasanya diperlukan untuk orang-orang yang mau jadi babu profesional karena terus ya terus sih ibu mertua tuh eh ngasihin ini iklan ini terus saya enggak sadar karena ngasihinya terbalik saya pikir yang diiklanin itu adalah iklan yang di sebelahnya tuh iklan tentang musik konser musik saya pikir loh tuh Mbak nih kita dikasih iklan konser musik mungkin ini kode nih kita disuruh pergi konser berduaan terus eh saya kasih sama suami saya nih mau nggak kita kesini kayaknya asik nih bisa kita konser suami saya bingung terus makanya sama mamanya ah kenapa kita disuruh disuruh nonton konser Oh bukan bukan yang itu salah terbalik dia bilang Hah kursus kursus cara merapikan rumah membereskan rumah maksud lo langsung bilang saya bilang ini kursus bayar ratusan euro ratusan euro tuh kalau misalnya kita terjemahkan bilang aja lah kalau seratus euro tuh udah sejuta setengah ini kayaknya dulu hampir 300 deh kursus ini ya 300 berarti ya ampun masa sih kita harus bayar enam juta gitu ya untuk kursus kayak begini saya bilang kita tuh bukannya nggak bisa beberes nggak bisa bebersih kita tuh males gitu bukannya nggak bisa apa-apa orang tuh pasti bisa asal mau gitu saya cuma bukan tipe orang yang suka ngosek-ngosek gitu ngapain gitu rumah dibikin kincrong gitu ya dikosek-kosek sampai nggak ada debu sedikitpun emangnya kita nggak ada urusan lain nggak ada hobi lain gitu kan nah udah sampai disitu tapi akhirnya ya saya memutuskan untuk kerja kan ya saya pernah ini kan bahas itu kenapa saya pilih kerja jadi babu karena itulah yang sesuai sesuai aja ya gitu ya yang memungkinkan aja gitu nah terus saya nggak pede kan dan akhirnya saya cari-cari-cari dong saya belajar dong di YouTube lah bagaimana orang banyak banget ya di YouTube tentang ibu-ibu rumah tangga yang suka bebersih beberes gitu kan saya tontonin tuh saya juga cari-cari video cari bagaimana jadi cleaning service profesional gitu kan saya belajar terus buat dari YouTube kan terus akhirnya sampai saya bisa jadi salah satu pegawai terbaik gitu di tempat ini di profesi saya karena pada dasarnya kalau kita kerja tuh itu kita berusaha sebaik-baiknya gitu terus kata suami saya kamu kepi kalau di rumah nggak begitu ya kalau di rumah ngapain saya bilang kalau di tempat kerja ya kayak di sekolah dulu saya pasti berusaha jadi yang terbaikan gitu itu udah udah prinsip saya gitu nah begitu ceritanya sampai saya yang tadinya nggak bisa gitu ya berbersih beberes jadi paling tidak di tempat kerja saya bisa dan ini yang makin bukan makin bikin saya GR tapi waktu kemarin saya lagi kerja gitu lagi ngajarin ibu ini pegawai baru ini tiba-tiba ada perawat yang kerja di situ nyamperin saya terus bisik-bisik sini deh sini deh saya mau tanya sesuatu saya pikir apa gitu ya saya pikir mau ngomongin apa tapi dia kayaknya nggak mau kedengaran sama orang lain terus dia ngajakin saya masuk masuk kita lagi di WC posisinya lagi ngosekin WC terus di sebelahnya kan kamar mandi terus dia masuk ke kamar mandi tutup pintunya terus mau ngomong apa dia bilang dia tanya kamu ini nggak bisa privat juga nggak maksudnya jadi babu di rumah orang tuanya gitu karena orang tua kan udah masih fit sih masih bisa jalan kayak gitu cuma kayaknya tuh namanya orang tua kan kalau yang rumahnya terlalu gede gitu jaman dulu kan mungkin masih banyak anaknya masih kecil-kecil rumahnya kan kalau orang Jerman tuh gede-gede gitu ya Nah kalau anaknya udah pada gede orang tuanya udah tua ya tinggal rumahnya yang segede gitu harus diurusin ya namanya orang tua makin ini kan kondisinya menurun akhirnya carilah cari babu terus saya bilang aduh saya bilang saya nggak babu di sini aja udah udah selesai pulang ke rumah sampai di rumah tuh saya langsung lanjut jadi babu karena anak saya tiga gitu dan nggak ada yang nggak ada yang ini gitu bantuin saya Oh gitu ya terus saya iseng aja tanya di mana emang rumahnya Oh rumahnya di sini ternyata tetangga saya gitu deket rumahnya sih tinggal jalan kaki juga nyampe ya kalau deket sih mungkin bisa ya saya bilang terus berapa sering gitu maksudnya kalau setiap hari saya nggak bisa gitu enggak enggak paling sekali tiap dua minggu kalau cuma sekali tiap dua minggu ya bisa lah di di waktu saya libur gitu kan ya udah akhirnya Oh ya nanti besok ya kita ini lagi nomor kita ganti bikin kontak sanya lagi kalau masih perlu enggak orang tuanya gitu ya udah terus saya inget kenapa teman saya tuh yang dulu ngajarin saya waktu saya baru masuk ke situ ya teman saya yang ngajarin saya disitu dia pernah cerita katanya dia juga pernah ditawarin sama dokter kan yang dikerja disitu jadi biasanya tuh orang-orang yang kerja di stasiun yang tempat kita kerja tuh dokter parawat atau kepala stasiun itu biasanya tuh mereka kan mau nggak mau mereka lihat kita kerjakan ada banyak babu-babu disitu yang eh bergantian gitu ya kerja gitu dan beda-beda kan nah biasanya yang ditanya itu yang maksudnya yang dapat tawaran privat itu biasanya adalah yang dianggap yang kerjanya bagus gitu jadi walaupun saya tuh masuk ke tempat itu kerja disitu dulu tuh cuma seminggu sekali gantiin teman saya yang eh kan ada teman saya yang tetap disitu ya dari Senin sampai Jumat dia tetap tapi tiap hari Rabu dia minta cuti minta izin gitu jadi minta libur akhirnya tiap hari Rabu tuh saya kerja disitu nah kayaknya sih mereka merhatiin gitu beda banget gitu sama yang biasanya disitu sama kalau saya dateng besoknya tuh tempat itu mungkin kinclong gitu jadi jadi saya dapat tawaran itu gitu sama orang disitu temen saya bilang ya dulu juga saya pernah ditawarin sama dokter suruh bersihin rumahnya gitu jadi babu profesional yang pengalamannya udah puluhan tahun kalau saya baru satu tahun gitu saya juga nggak nyangka gitu gitu saya juga kagum lo sama diri saya sendiri sombong amat bisa ya saya jadi babu profesional cuma saya nggak pede aja gitu beda karena apa kalau privat itu kan namanya rumah orang rumah orang tuh lebih gimana kali ya saya belum pernah seumur hidup dan saya sebetulnya nggak nggak yakin gitu saya mau dan saya bisa gitu tapi coba aja karena ini adalah pengalaman baru buat saya dan lumayan gitu kalau kita privat itu kita nggak bayar bayar pajak jadi jatuhnya lebih besar gajinya perjamnya gitu kalau sekarang kan saya sebetulnya bilang gajinya 15 euro cuma dipotong pajak bisa 55 orangnya tuh hilangnya sisanya tinggal 10 euro kalau kalau privat tuh kita nggak harus bayar pajak jadinya misalnya dibayar 15 euro per jam sekitar 200 ribuan sejam ya itu segitu gitu udah kita dapatnya nggak dipotong-potong apa-apa kan lumayan gitu kata suami saya ya bagus deket kalau begitu nanti kamu makin banyak kliennya kamu nanti jadi tambah kaya deh amin udah tahu aja ya namanya suami saya lagi lagi apa lagi kesulitan dengan ininya usahanya ya saya bersyukur aja ada 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 kerjaan gitu ya walaupun jadi babu tetep semangat tetep bersyukur masih bisa kerja gitu ya jadi berkah amin semoga video ini bisa jadi inspirasi buat eh Hai sesama mungkin orang Indonesia yang tadinya nggak pede yang nggak yakin bisa berbersihan sempat terhina akhirnya bisa membuktikan bahwa kita tuh bisa kalau mau apapun gitu yang se-apa ya sebaliknya gitu yang kita dianggap paling apa sih namanya selebor bisa kok gitu ya jadi yang terbaik di bidangnya ya